Nah, ini strategi-strategi untuk membangun kembali diri dan jalan tentang harapan. Nanti silahkan kamu pelajari satu-satu. Yang pertama, biasakan self-talk, tapi yang positif. Ngomong sama diri sendiri, yang positif-positif. Jangan sering dimarahi. Banyak orang suka marahi dirinya sendiri. Kalau gagal kan kamu selalu memarahi dirimu. Ada yang tidak cocok kamu marahi dirimu. Saya kecewa pak dengan diri saya. Harusnya saya itu rajin tahajud. Sekarang kok begini saya. Sekarang kok males ngaji aku pasang. Jadi kamu marahi terus dirimu. Lebih enak, lakukan self-talk yang positif. Wah, sekarang saya lebih merdeka, lebih bebas pak. Tidak kayak dulu, maka sekarang saya harus milih yang baik-baik. Nah, itu self-talk. Saya pasti bisa kok pak. Saya mampu pasti. Itu self-talk. Kayak, pernah saya contohkan kalau kamu nonton TV acara, benteng pakai si itu. Itu kan kalau mau loncat orangnya. Aku pasti bisa. Pokoknya, aku mampu. Terus lari-lari kecemburung. Tidak apa-apa. Tapi kan sudah positif mentalnya sejak awal. Jadi, lakukan self-talk yang baik. Misalnya kamu mau ujian masuk ruang kelas itu. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Begitu baca soalnya langsung lemes. Terus. Nah. Refleksi tentang kesulitan. Kira-kira yang menghambatku apa. Tidak apa-apa. Aku ingin sih kumlot. Tapi mungkin ini akan menghambat. Terus. Memikirkan target tadi sebagai tantangan. Jadi, kamu punya harapan kan. Jadikan harapan itu tantangan. Orang itu kan kalau ditantang biasanya lebih gairah. Lebih ganas. Jadi, jadikan harapanmu adalah tantangan. Dalam hidupmu. Terus, pikirkan kembali kesuksesan masa lampau. Bayangkan dulu, kamu sukses kan senang. Besok ketika kamu sukses, pasti senang bahkan dobel. Dulu kamu lulus SMA, senangnya seperti apa. Sampai kamu nyoret-nyoret baju. Kamu lulus S1, lebih senang dari itu pasti. Besok lulus S2, lebih senangnya lebih tinggi lagi. Apalagi S3. Nah, itu kan membayangkan kesenangan ini akan memotivasimu. Terus, coba dengarkan cerita, baca cerita tentang orang-orang sukses. Berteman dengan orang-orang yang bisa share tentang tujuanmu tadi. Itu akan membantu. Cari role model yang bisa ditiru. Kalau cita-citamu jadi dokter, ya cari dokter yang bisa ditiru. Kalau mau dadi dukun, ya dukun yang bisa kamu tiru. Kalau dadi jadi yang bisa diimitasi. Terus, kalau ini di luar itu tapi penting makan, olahraga, istirahat. Karena kamu butuh tenaga. Kalau ini tidak usah dipikir, dijalani saja. Pendukung utamanya itu kurang istirahat, sangat berpengaruh, apalagi kurang makan. Olahraga maksudnya arahnya ke kesehatan. Tiga hal itu, jaga kesehatan. Yang selanjutnya, menurut saya perlu dilatih, tertawa pada diri sendiri. Terutama pada saat kamu stuck. Stuck itu macet. Ketawakanlah betapa lucunya dirimu. Jadi tadi kan saya bilang, banyak orang memarahi dirinya sendiri. Mending kamu tertawai dirimu sendiri. Ya meskipun tidak harus sambil ngakak-ngakak, ngekek-ngekek. Tidak ada apa-apa, ketawa sendiri. Kok ketawa sendiri? Aku menertawai diriku sendiri. Tidak begitu. Jadi maksudnya, jangan serem-serem sama dirimu sendiri. Sebelum kamu senyum keluar, senyumlah ke dalam. Yang ramah sama dirimu sendiri. Kamu sama dirimu sendiri tidak bisa ramah. Susah kamu ramah ke orang lain. Jadi latihan tersenyum sama dirinya sendiri. Cepat-cepat kembali ke hitoh, kembali ke orientasi kalau stuck. Kadang-kadang orang itu kan banyak peristiwa yang membuat kita nyeleweng dari jalur. Ya cepat-cepat kembali. Tidak apa-apa kamu memberi hadiah pada dirimu sendiri. Untuk sub-sub tujuan. Misalnya, saya ingin besok kumlot. Semester ini bisa IP4. Wah ini syukuran ini. Ngasih hadiah. Kalau kemarin diangkringan cuma satu bungkus. Sekarang tak kasih hadiah. Dua bungkus. Nah itu namanya ngasih hadiah diri sendiri. Tidak apa-apa. Sering-sering main gitu. Ngasih reward and punishment dirinya sendiri. Terus, Mendidik diri untuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Itu pasti. Ini tips-tips untuk Menghidupkan agensi. Menghidupkan dirimu dan jalanmu menuju cita-cita. Terus, Yang mempengaruhi harapan itu jelas. Dukungan sosial, religiositas, kontrol. Kalau masyarakat sekeliling mendukung harapanmu, Cita-citamu lebih mudah. Orang tua, saudara, guru, dosen itu bisa mendukung. Bisa kamu manfaatkan untuk mewujudkan harapan. Yang kedua, religiositas. Ini juga bisa mempengaruhi, bisa mendukung. Kepercayaannya pada Tuhan. Itu kan mendukung. Mungkin kamu agak merasa kurang mampu, Tapi dengan Allah bisa menolong. Ada Tuhan yang bisa membantu. Itu kan bisa mempengaruhi harapan. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan, Apa-apa kan disandarkan dirinya. Sementara manusianya terbatas. Banyak kekurangan. Nah itu lebih susah. Tapi karena kita punya Tuhan, lebih mudah. Kemudian kontrol. Kemampuan kita mengontrol harapan. Itu juga mempengaruhi harapan kita. Ada batasnya harapan itu ya. Kamu sadari apa tidak. Harapanmu dibatasi oleh pengetahuanmu, Pengalamanmu, lingkungan hidupmu, Dan kemampuanmu. Itu pasti. Kenapa kamu mengharapkan itu? Karena itu yang kamu tahu, Itu yang kamu bisa, Itu yang pernah kamu alami. Kamu sadari atau tidak. Itulah batasnya harapan sebenarnya. Yang kedua, Batasnya harapan itu usahamu. Maksudnya usaha itu apa? Setinggi apapun harapanmu, Sejauh apapun harapanmu, Kuncinya tidak pada yang tinggi atau yang jauh itu, Tapi pada usahamu. Jadi harapan itu penting, Baik, Tapi kuncinya ada di usahanya. Yang ketiga, Kepercayaanmu. Pada dirimu sendiri, Pada masyarakatmu, Pada Tuhan. Itulah batas harapanmu. Jadi kalau ada yang tanya, Apa-apa batasnya harapan itu? Pengetahuan, Pengalaman, Lingkungan, Kemampuan, Usaha, Dan kepercayaan. Inilah yang membatasi, Yang jadi pagernya harapan kita.